Pemirsa Jelang Kongres ketiga Partai Nasdem menggejarkan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah workshop penyusunan dan juga pengelolaan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Ketua DPP Partai Nasdem bidang kaderisasi dan pendidikan politik Ahmad Baidowi mengatakan bahwa ada banyak agenda Partai Nasdem di bidang pendidikan. Salah satunya workshop mengenai penyusunan dan pengelolaan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Menurutnya topik ini penting karena penyusunan anggaran dan pendapatan sekolah sama halnya dengan penyusunan anggaran APBN negara. Sehingga pengelolaan anggaran sekolah bisa dinikmati dan bermanfaat bagi pelajar. Ada dua isu penting yang ingin kita sampaikan kepada publik. Yang pertama adalah soal bahwa Nasdem sekarang sedang merancang apa yang disebut dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi rancangan Undang-Undang itu akan diseriusi oleh Partai Nasdem. Dan karena itu kita melakukan banyak agenda. Seperti melakukan FGD untuk Euristik Dignas, itu sudah hampir 7-8 kali kita lakukan selama proses prakongres ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.